Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Desisa Putri Hari ini saya akan membagikan tutorial membuat cover buku dengan tema penyandang cacat yang sukses Nah nanti jadinya seperti ini ya Nah untuk caranya dan alat bahannya Simak ya Yang pertama ada alat dan bahannya Alat dan bahan yang harus kalian siapkan yaitu ada kertas gambar seperti ini Lalu selanjutnya ada sepidol Ini dia sepidolnya Lalu setelah itu ada crayon Atau kalian bisa menggunakan pensil warna Lalu ada penghapus Nah untuk yang selanjutnya adalah cara pembuatan Nah cara pembuatannya yang pertama adalah Kalian ukur dulu ya jaraknya antara kiri ke kanan Dan kanan ke kiri sampai menuju tengah-tengah itu jaraknya 13,5 setelah itu kalian garis setengahnya Seperti ini Nah untuk yang selanjutnya Kita tebelin Menggunakan sepidol Oke Kita tebelin Dengan menggunakan sepidol Dengan menggunakan sepidol Seperti ini Nah untuk yang selanjutnya Kita buat layout Seperti ini Kita gambar dulu menggunakan pensil Lalu setelah itu Kita garis yang bawahnya ini Seperti ini Nah untuk yang selanjutnya Kita tebelin Menggunakan sepidol Nah seperti itu Untuk yang bawahnya Kita garis menggunakan penggaris Nah seperti ini ya Lalu untuk yang selanjutnya Kita tulis Judulnya penyandang cacat yang sukses Kita tulisin ya Judul bukunya Penyandang cacat yang sukses Seperti ini Untuk yang selanjutnya Judulnya juga kita tulis di depan ya Di cover yang bagian depan Kita tulis penyandang Kalau kalian gak berani langsung menggunakan sepidol Kalian bisa menggambar menggunakan pensil Terlebih dahulu Seperti ini Lalu kita tulisin Yang sukses Nah seperti ini ya Ya jadinya Lalu untuk yang selanjutnya Kita kasih nama pengarangnya Seperti itu Lalu kita kasih seperti itu ya Lalu kita ini aku udah gambar Udah gambar Orang Yang penyandang cacat ya Jadi kalian bisa ikutin caranya itu Lalu aku gambar wajahnya terlebih dahulu Lalu telinga Lalu aku gambar rambutnya Kalian bisa Gambar pakai pensil terlebih dahulu Lalu aku gambar ini tangannya Lalu selanjutnya Ya aku gambar tangannya Lalu selanjutnya Ini ada kursi roda Seperti itu ya Kita tebelin Semuanya Kalian bisa ngikutin ya Kalau kalian Kesusahan Atau kesulitan kalian bisa Minta bantuan Orang tua, kakak Nah seperti itu Kita gambar Satu persatu Nah ini Tinggal gambar rodanya Nah udah selesai Lalu selanjutnya Kita kasih Tulisan Kita adalah Manusia Hebat Lalu jangan lupa tulisannya ini Kita kasih Hiasan seperti ini pinggirannya Nah untuk yang selanjutnya Kita gambar pohon Itu aku gambarnya Apa ya Asal gambar aja ya Sesuka hati aja Kalau kalian mau ngikutin seperti itu Juga boleh Ini aku gambar bunga Seperti ini Kalau kalian Ragu pakai spidol dulu Kalian bisa menggunakan pensil terlebih dahulu ya Seperti ini Aku suka banget Gambar rumput dan pohon Jadi aku gambar rumput dan pohon Lalu ini aku gambar pohon lagi Caranya seperti ini Lalu selanjutnya Kita kasih Judul terlebih dahulu ya Penyandang Cacat Yang sukses Oke seperti ini Lalu kita kasih Ringkasan Bukunya di belakang sini Kisah Inspiratif Dari seorang Yang cacat Yang memiliki Semangat Yang luar biasa Sehingga Mengantarkannya Menuju Kesuksesan Nah seperti ini ya Ini ringkasan bukunya Lalu kita kasih Pinggiran seperti ini Lalu kita gambar rumput lagi Nah seperti ini biar gak sepi ya bukunya Kita kasih bunga-bunga Biar tambah cantik Oke Kita kasih bunga-bunga Nah untuk yang selanjutnya Kita kasih bunga lagi ya Kasih burung-burung seperti ini Lalu kita warna Pertama kita warna kuning Ini bagian Tengahnya Kita kasih warna kuning Lalu Setelah itu Bagian sini Bagian atasnya Ini juga kita kasih Warna kuning Lalu setelah itu Kita kasih warna marun Seperti ini Cara warnanya Lalu kita kasih warna orange Seperti ini Seperti ini Biar membentuk degradasi ya Lalu selanjutnya Ambil warna hijau tua Seperti ini Lalu setelah itu Kita kasih warna hijau muda Nah seperti ini ya Degradasinya Ini kalau Yang aslinya itu Membentuk degradasi yang bagus Lalu kita kasih warna hijau tua lagi Itu hijau tuanya tinggal kecil Atau warnaku Tapi gak apa-apa Masih bisa digunakan Lalu setelah hijau tua Setelah ini Kita akan kasih hijau muda Di bagian tengahnya Nah seperti ini Lalu kita kasih hijau muda Nah seperti ini Lalu untuk yang selanjutnya Selanjutnya Kita kasih warna coklat Untuk pohonnya Ini aku mewarnanya Gak aku tebelin ya Jadi aku ngawang gitu Seperti ini Gak aku tebelin banget Seperti ini ya Cara mewarna pohonnya Jadi ini aku ngawang banget Agak berungga-rungga gitu Nah untuk selanjutnya Ini dia Kita kasih warna hijau muda Untuk rumputnya ini Apa ya semak-semak Seperti ini Lalu kita kasih kuning Kita campur dengan warna kuning Lalu kita kasih warna hijau muda Lalu kita kasih warna hijau muda lagi Oke kita kasih hijau muda lagi Lalu kita kasih warna kuning Nah seperti ini Kita kasih warna hijau muda Kita kasih warna hijau muda Nanti setelah ini kita kasih warna Ya pinter Warna kuning Lalu kita kasih warna kuning ya Yuk seperti ini Biar cepet ya Lalu setelah itu Kita kasih bunganya pakai sepidol ya Karena kecil Sepidol Sepidol semuanya Warna bunga-bunganya ini Kita kasih warna sepidol Terus kita kasih warna hijau Sepidol hijau ya Untuk daun-daunnya Seperti itu Nah Untuk yang selanjutnya Kita kasih warna krim Untuk Ini tulisannya Kita kasih warna krim Nah seperti ini Caranya Untuk yang selanjutnya Untuk orang yang duduk ini Atau orang yang cacat ini Kita kasih celananya warna biru Lalu bajunya warna hijau Karena dia cowok Ya Untuk yang selanjutnya Rambutnya kita beri warna hitam Sepatunya itu Pegangannya itu juga hitam Terus lalu Lalu ini Bannya Lalu kakinya Atau sepatunya Lalu untuk yang bawahnya ini Aku kasih warna kuning lagi Bahannya aku tipis-tipis aja warnanya Udah deh Jadi Seperti ini Mudah banget kan Terima kasih ya Sudah nonton sampai habis Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih